What's up guys, welcome back to my channel dan seperti biasa hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara saya membuat Moody Orange Tone jadi apa itu Moody Orange Tone teman-teman bisa lihat jadi foto yang seperti ini menjadi seperti ini oke, nah jika dilihat dari foto tersebut foto ini memang didominasi oleh tunes yang bersifat ke warna orange bisa dibilang tunes ini hampir mirip dengan yang namanya Tills and Orange jadi tunes zaman now jadi banyak yang sudah memakai, cuman saya modifikasi sedikit dengan style Moody Tone saya, seperti itu oke, sebelum tutorial ini saya mulai, buat kalian yang baru bergabung di channel saya ini selain saya memberikan tutorial video saya juga disini memberikan tutorial editing foto jadi teman-teman bisa lihat di playlist youtube saya misalnya sudah saya bagi, ada beberapa kategori yaitu tutorial video tutorial foto ataupun sedikit hiburan seperti vlog maupun short movie nah, di dalam playlist tutorial editing foto disana juga teman-teman bisa melihat tutorial-tutorial saya yang dulu ada banyak sekali tutorial yang sudah saya berikan dari saya mulai nge-youtube sampai sekarang ini semoga tutorial dari sana juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel saya ini oke oh iya, buat kalian yang ingin pingin request tentang dibuat kartun seperti apa mungkin bisa DM saya atau bisa juga tulis di kolom komentar di foto saya maupun atau di youtube saya bebas lah dimana aja jadi silahkan kalian hubungi saya kebetulan juga saya habis ber-experimen jadi akhirnya saya menemukan juga tone style tone baru saya yaitu seperti yang saya bilang ini dengan tema Moody Orange Tone dan sekarang juga saya ingin share kepada kalian karena banyak juga yang bertanya di Instagram saya bang, kapan bikin tutorial editing foto di Lightroom lagi dan ada juga yang request bang, bikin tutorial editing foto lagi dong ya oke dalam video kali ini semoga bisa menjawabnya oke guys jadi cukup dulu bahasa-bahasinya kita langsung saja menuju ke komputer check this out oke guys kita langsung saja menuju ke server Lightroom oke ini foto yang saya akan mau edit seperti yang teman-teman lihat di Instagram ini yang sudah di edit dan kita lihat before dan afternya nah ini yang saya bilang Moody Orange Tone jadi akan merubah dari warna hijau yang dominan di foto tersebut akan dibah menjadi ke warna orange seperti itu dan ditambahkan dengan style Moody Tone seperti itu oke kita reset dulu fotonya kita kembalikan ke aslinya dengan menekan tombol reset ini ya oke yang saya lakukan di sini yang pertama-tama saya akan meng color correction dulu di bagian fotonya di basic correctionnya di sini mengenai Highlight, Shadow, White, Black dan lain sebagainya nah kita akan atur dulu yang pertama saya menuju ke kontras saya akan naikkan kira-kira segini kemudian di bagian Highlight saya akan turunkan kira-kira segini kemudian di bagian Shadow saya akan naikkan sedikit kemudian di bagian White saya akan turunkan lalu di bagian Black juga saya akan turunkan nilainya bagian kontras saya akan naikkan sedikit kemudian saya menuju ke bagian Clarity saya akan tambahkan tajamannya sedikit saja oke selanjutnya saya akan membuat style Moody di bagian Turn Curve ini jadi saya akan mencentang bagian di antara garis-garis ini kemudian saya akan naikkan di bagian Shadownya Shadownya saya akan turunkan oke saya akan turunkan di bagian Highlightnya saya kira segini saya akan naikkan sedikit bagian Shadownya jadi ini masih terlihat gelat saya akan naikkan sedikit bagian Shadownya ya Highlightnya saya akan turunkan Whitenya juga saya akan turunkan lagi kemudian kita menuju ke HSL di sini kita akan rubah sedikit bagian warna dari Hue-nya yaitu di bagian Yellow saya akan coba ke saya akan jatuh-jatuh layanya biar warnanya agak sedikit menuju ke Orange kemudian bagian Green maksudnya di sini juga bisa langsung di sini saya menuju ke sedikit juga agak menuju ke agak kekuning-kuningan oke lalu saya menuju ke Saturation jadi bagian warna biru saya akan turunkan saya kira segini kemudian kemudian di ada Aqua bagian Green Orange Lalu bagian Luminance di bagian Green saya akan turunkan juga nilainya saya kira segini oke guys kemudian di bagian Split Tuning saya biarkan dulu kemudian ke Noise Reduction noise-noisenya ini agak berkurang sedikit misalkan naikkan dan hilang noise-nya di titik-titiknya yang terdapat dalam foto kita kemudian kita akan masking tekan ALT kemudian yeser ini ya cukup segini bagian-bagian Shard juga naikkan sedikit oke di Lens Correction saya akan centang pada bagian Remove Rheumatic Abrasion ya lalu ke bagian kemana lalu ke bagian kamera Calibration disini saya akan naikkan bagian Green Primary Green Primary nya atau yang lebih mengembanginan warna dari Green nya disini nah kemudian di bagian Blue Primary saya akan bawa ke kiri nah ini akan untuk mendapatkan hasil lebih ke sorry bagian Green Primary saya akan bawa dia ke kiri oke kemudian di bagian Blue Primary juga saya akan bawa ke kiri di bagian Blue Primary ini disini yang menentukan kesan Orange dari foto kita atau kebanyakan disini juga bisa kita membuat seperti style yang zaman now seperti yang secara kita dengar yaitu yang pertama Tills and Orange teman-teman bisa lihat perbedaannya kemudian saya masuk ke Securation lagi saya akan mengurangi warna dari birunya kemudian kita kira segini lalu di bagian langit ini terlalu highlight saya ingin watch lebih gelap atau dark seperti apa namanya seperti style yang sering saya gunakan di foto-foto di instagram saya oke disini saya turunkan highlight kemudian bagian kontra saya akan naikkan sikit kemudian di bagian highlight disini saya akan turunkan agar biar terpesan dramatiknya oke nah jadi seperti ini kemudian di bagian modelnya saya akan trakan sedikit agak lebih kelihatan oke lalu coba saya keser sedikit yang bagian disini di bagian yellow saya akan keser ke kiri biar agar lebih mencolok sedikit warnanya kemudian bagian yellow saya akan naikkan di bagian luminance juga saya akan naikkan sedikit agar lebih mencolok sedikit warna dari orange nya seperti itu guys kita akan lihat dulu hasilnya before and after nah seperti ini before and after nya teman teman bisa lihat hasil dari style dari tone terbaru saya dengan tema moody orange tone seperti itu jadi warnanya agak kewarian-kewarianan nah guys jadi itulah tutorial editing untuk kali ini gimana gampang kan jadi teman teman bisa lebih ber eksperimen lagi atau berkreasi lagi membuat tone-toon nya seperti apa yang penting teman teman suka seperti itu oke semoga tutorial ini bisa selalu bermanfaat seperti biasa saya mohon support nya juga supaya channel ini bisa terus berkembang cukup like video ini dan subscribe bagi yang belum dan jangan lupa dicentang tombol lonceng di samping tulisan subscribe nya dimana entahlah dimana pokoknya ada logo lonceng nya supaya teman teman juga langsung mendapatkan pemberitahuan dari video yang saya upload dan tentunya supaya tidak ketinggalan oke see you next time in my another video enjoy your life boom